selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati parti amanah negara dipersilakan selamat menikmati selamat menikmati calon yang datang daripada perpaduan adalah orang bukan islam dan bagi mereka fahaman mereka islam yang mereka paham orang islam tak boleh undi yang bukan islam saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian satu peristiwa dalam sejarah nabi salallahu alaihi wasalam bila berlakunya fathul mekah pembukaan kota mekah umat islam dah menang saidina ali bin abi talib dia masuk ke kota mekah dia cari osman bin talha orang bukan islam pemegang kunci kaabah pemegang kunci kaabah ni ali bin abi talib dia rampas kunci itu daripada osman bin talha dia anggap orang islam dah menang eh ini kaabah mana boleh orang bukan islam pegang kunci kaabah tetapi Allah kehendaki sebaliknya bila dia cuba nak buka pintu kaabah tak boleh buka dia jumpa nabi salallahu alaihi wasalam Allah wahyukan inna allaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha fa'idha haqamtum bainan nas antahkumul bil adla maknanya Allah perintahkan kamu serahkan amanah kepada orang yang ahlinya dan apabila kamu menghakim diantara manusia hukumlah dengan adil Rasulullah sallallahu alaihi wasalam perintah sayyidina ali bin nabi talib serah balik kunci kaabah itu kepada Osman bin Talha orang bukan islam tapi oleh kerana dia mempunyai sifat amanah prestasinya cemerlang dia jaga dengan baik maka Ali bin Abi talib diperintah oleh nabi serah kunci kaabah kepada dia balik hey orang bukan islam Allah perintah serah balik kunci pada dia ini kunci kaabah tuan-tuan tapi kalau ikut perikatan nasional haram mana boleh orang bukan islam kunci kaabah diserahkan balik kepada Osman bin Talha ayat daripada Allah serah amanah kepada orang yang ahli yang layak yang jaga amanah itu walaupun orang bukan islam ini islam yang sebenar tuan-tuan jangan kita terperangkap dengan fahaman islam yang gulu yang melampau yang dibawa oleh perikatan nasional khususnya PAS yang nak lagakan rakyat umat islam dengan umat bukan islam di negara malaysia ini apakah yang akan mereka capai orang melayu orang islam akan jadi mundur dengan pemikiran dan fahaman islam yang kecil yang sempit sedangkan pakatan harapan dan kerajaan perpaduan nakkan umat dan rakyat hidup bersatu padu prestasi mendiang li tadi dah disebut cemerlang betul tak betul maka kenapa nak tukar walaupun mendiang li dah tak ada tapi saudari pang adalah daripada pihak yang sama prestasi yang baik ada potensi yang baik pengalaman yang baik maka berikanlah amanah itu kepada orang yang layak walaupun bukan islam kerana apa kerana islam menghargai keadilan islam menghargai orang yang memenuhi amanah dan kita yakin bahawa saudari pang akan meneruskan legasi mendiang li dan memperjuangkan bagi rakyat jelata perpaduan Allah nak perpaduan islam nak perpaduan setuju tak setuju islam nak keamanan islam nak kemajuan lalu kenapa kita nak beri pada perikatan nasional apa yang perikatan nasional boleh offer perbalahan sikit-sikit nak jatuhkan kerajaan sikit-sikit nak bawa perdana menteri baru menteri besar baru apa wawasan mereka orang islam dan orang bukan islam berbalah that is their political vision maka tuan-tuan dan puan-puan berikan sokongan kepada saudari pang dan kita tunjuk pada perikatan nasional Malaysia bukan tempat untuk mereka berpolitik secara sempit dan secara bagaikan batu api yang nak laga-lagakan rakyat sekian terima kasih terima kasih terima kasih Tuan Haji jadi seterusnya seterusnya kita jemput yang seterusnya yang berhormat Lim Guaneng pengerusi DAP terbaik sahabat-sahabat semua itu dia kita mendengar satu pencerahan yang baik ya daripada Datuk Khalid Samad saya setuju juga ya dengan kejataan bahwa politik yang diamalkan oleh PAS dan Bersatu ini kita lihat semakin terdesak ya apa yang mereka gunakan menggunakan isu bangsa kononnya undilah bangsa calon daripada perikatan nasional karena dia berbangsa Melayu jadi ini antara bagi saya adalah satu kenyataan dan juga hasutan ya yang dibuat oleh lebay-lebay yang tidak bertanggung jawab ya apabila berkaitan seperti ini dalam negara kita adalah satu sistem demokrasi kita berhak memilih siapapun yang kita mau yang terbaik khususnya untuk mewakili ya rakyat di satu kawasan contohnya yang berlaku di pilihan kecil ya di Kuala Kubu Baru ini tapi kita dengar kenyataan daripada lebay-lebay ini ada yang mengatakan dalil terkini katanya haram ahli pas kalau tidak turun mengundi itu dia sama-sama semua bagi macam-macam ya dalil-dalil yang dikeluarkan dalam masa-masa pilihan raya ini itulah pas yang kita kenal yang sekarang ini ya satu ketika dahulu digelar oleh Abakau sebagai pati ajaran sesat dan kita boleh nampak bagaimana kedua-dua pati ini sudah belajar menyesatkan diri itu pandangan saya bagaimana bukan diri saya tapi ramai orang di luar sana seluruh rakyat Malaysia jadilah bijak ya rakyat yang bijak untuk menilai mana yang batu mana yang permata alright terima kasih sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belanya tepuk dada tanya selera sekian saya daripada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye Sampai jumpa